Intro Inces melubukan main Kiki Palsu Syahrini tiba-tiba copot dan mental Jadi bahan tawaan ini yang terjadi Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kembali viral video lawa Syahrini saat mengalami kejadian memalukan Dan sempat menjadi perbincangan hangat Bagaimana tidak saat acara siaran langsung Giki Palsu Inces apaannya itu disebut copot dan terpental Sampai menjadi bahan tawaan satu studio Dalam video yang dibagikan akun ekcongli will never die Tampak Syahrini tengah menjadi bintang tamu di salah satu program acara TV Yang dipandu oleh Tukul Arwana Ia tampak duduk di samping komedian komeng Saat tengah asik berbicara tiba-tiba saja ada yang keluar dari mulut wanita asal suka bumi itu Aduh, kata Syahrini seperti dikutip Syahrini tampak langsung menundukkan kepalanya Komen yang di samping pun berkelakar gigi palsu pelantun sesuatu itu Copot dan terpental keluar Jatuh gigi palsunya copot dia sawit komeng yang membuat Syahrini malu Cuplikan video yang juga sempat viral Kala itu pun sontak membuat Netter heboh dan mengira bila Syahrini Memakai gigi palsu itu benar adanya Kala itu Syahrini menerima banyak gunjingan dari Netter Hingga akhirnya Syahrini pun buka suara Ia membantah menggunakan gigi palsu dan menceritakan kejadian sebenarnya Dikutip dari pemberitaan kapanlagi.com Melalui sang manajer Syahrini mengatakan bila yang jatuh bukanlah gigi palsu Melainkan permen karet yang dimakannya Nggak benar sama sekali itu permen yang dikasih salah satu host acara tersebut Dikasih pas mau teks Syahrini nggak siap karena baru saja dimasukkan Permen itu terus langsung syuting dimulai Dan pertanyaan Pertanyaan itu langsung ditujukan kepada Syahrini Dia nggak siap maka terjadilah insiden itu Itu insiden permen yang dikasih sama host acara itu Persis ketika syuting akan dimulai Ujar manajer Syahrini Diungkap sang manajer Syahrini kaget saat tiba-tiba syuting dimulai Dan spontan langsung memasukkan permennya ke mulut Syahrini kaget karena tiba-tiba syuting dimulai Dia pun langsung memasukkan permen itu ke mulutnya Dan langsung ditanya sama Mas Tukul Nah ketika menjawab pertanyaan Mas Tukul Itulah terjadi insiden permen Tukasnya Terima kasih telah menonton Nyaris terpenggulikan Anang Hermansyah Pernah diken malu setengah mati Gegara Ular Syahrini Publik tentu masih ingat dengan duet maut Syahrini Dan juga Anang Hermansyah Ya Syahrini dan Anang sempat duet untuk lagu Jangan Memilih Aku di tahun 2010 silam Lagu yang dibagang uakan Syahrini dan Anang itu Bahkan sangatlah booming Kemistri yang dibangun keduanya sukses membuat publik baper dengan penampilan mereka Bukan cuma sekedar teman duet Kedekatan Anang dan Syahrini bahkan sempat disebut akan berakhir di Pelaminan Bahkan Anang dan Syahrini begitu lengket sekali hingga sudah diperkenalkan Kepada anak-anak dari Anang Namun sangat disayangkan hubungan keduanya harus berakhir di tengah jalan Kini keduanya bahkan sudah memiliki pasangan masing-masing Rupanya Anang sempat dibuat malu oleh Syahrini di depan umum Istri dari pemusara yang nubarak ini bahkan mengaku enak dengan Anang Hubungan Anang dan Syahrini memang kandas begitu saja Bahkan Anang pun lebih memilih menikahi Ashanti ketimbang Syahrini Ini akhirnya terungkap jika dulu Syahrini sempat bikin malu Anang Dalam sedari greatpop.id ternyata Syahrini yang kelah itu dikenal publik Ngebet untuk bersolo karir Di sisi Aisyar Rani, adik dan asisten pribadi Ashanti Sempat mengungkapkan bahwa sikap Anang mulai berubah Padahal saat itu duet Anang dan Syahrini sedang dalam puncak kepopuleran Anang yang biasanya bersikap hangat mendadak berubah dingin Dalam tayangan infotainment pada tahun 2010 Terbongkar Syahrini pernah mengaku jika dirinya enak pada sosok Anang Anang yang duduk bersebelah dengan Syahrini pun hanya bisa diam Tersenyum dan juga menyunduk Bukan tanpa alasan mengapa Syahrini menyebut jika dirinya enak pada Anang Meski keduanya sering terlihat kompak saat bernyanyi di atas panggung Mas Anang suka bercanda bilang Iya aku mau ajak Syahrini soping gitu kan buat lebaran Sampai hari ini gak diajak-ajak ucap Syahrini Anang yang mendengar celotean Syahrini itu hanya bisa diam menunduk Tak hanya itu karena ucapan dari Syahrini Anang pun harus menahan malu Dia tuh bercanda aku tahu dan sampai hari ini aku belum dikasih kado ulang tahun Karena itu bercanda aku gak pernah anggap itu serius Jadi menurut aku celoteanku itu untuk menghibur orang banyak lah ucap Syahrini Syahrini bahkan sempat mengatakan jika keduanya juga kerap merasa jenuh Sehingga bercanda jadi salah satu pilihan untuk cairkan suasana Saat kondisimu tidak baik dan juga bete Syahrini bahkan mengaku malas untuk bercakap-cakap Kalau lagi bete ya bete aja gak pernah ngomong gitu malas udah enak gitu Itu lagi itu lagi ucap Syahrini Anang yang mendengar tutur kata Syahrini itu tak memberikan respon apapun Kecuali hanya tersenyum dan sesekali menunduk Namun sayang duet sukses Anang dan Syahrini itu harus putus tongsi Namun sayang duet sukses Anang dan sesekali menunduk 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 Namun sayang duet sukses Anang dan sesekali menunduk